Hai teman-teman, kembali bersama saya lagi, Rani Ariyanti. Kali ini, aku mau review laptop merek Lenovo dengan seri Ideapad Slim 3. Nah, ini adalah unitnya. Selain unitnya, juga ada beberapa kelengkapan lainnya terdiri dari ada adapternya atau chargernya yang ini, lalu ada buku manualnya, kartu garansi, dan juga back-nya. Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 yang aku review kali ini mempunyai spesifikasi Core i3 generasi ke-10, penyimpan datanya memakai SSD 512GB, untuk RAM-nya DDR4 4GB, layar 14 inci, dengan dilengkapi Windows 10 Home Language Original dan tambahan Office Original 2019. terdiri juga dari 4 varian warna, Silver, Abyss Blue, Red, dan Business Black. Selanjutnya, kita ke bagian portnya. Jadi, kita akan lihat port apa saja yang melengkapi laptop Lenovo Ideapad Slim 3 ini. Kita mulai di bagian sebelah kanan. Yang pertama, ini yang paling ujung. Colokkan untuk adapternya atau chargernya. Selanjutnya, ada port HDMI. Lalu, ada 3 port USB, yang ini. Di sini juga ada lampu indikator untuk powernya. Kita pindah ke bagian sebelah kirinya. Di sini ada port untuk SD Card, dan audio combo jack. Lalu, untuk bagian powernya, tombol powernya, dia bisa dari keyboard ya, teman-teman. Jadi, untuk tombol powernya itu di sini. Nah, sekarang kita cek spesifikasinya di sistem laptopnya ya. Nah, ini dia caranya untuk melihat spesifikasi di sistem laptopnya. Kita mulai yang pertama. Di sini ada Windows 10 Home Language Original. Lalu, kita ke bagian prosesornya, Core i3, generasi ke-10. Selanjutnya, kita ke bagian RAM-nya. Di sini kapasitasnya 4GB. Selanjutnya, kita ke bagian display. Untuk grafisnya, di sini memakai UHD grafis dari Intel. Selanjutnya, kita ke bagian sound. Untuk penempatan speaker dari Lenovo IdeaPad Slim 3 ini, ada di bawah sini ya, teman-teman. Di bagian sininya. Kita lihat. Di sini nggak ada masalah ya, untuk sound-nya. Selanjutnya, kita ke bagian inputnya. Untuk input sendiri, di sini semuanya aman ya, tidak ada masalahnya. Oke, sekarang kita close. Selanjutnya, kita ke bagian kapasitas penyimpanan. Untuk penyimpanan data. Untuk Lenovo IdeaPad Slim 3 ini, yang aku review, dia memakai SSD 512GB. Nah, untuk SSD-nya sendiri, sudah terbagi, teman-teman ya. Jadi, untuk recovery-nya, sudah terbagi. Dia tersimpan di sistem C. dan di sini juga ada data E dan data F-nya, untuk penyimpanan data umum. Oke, selanjutnya, kita ke bagian. Ini caranya, kalau misalnya teman-teman mau cek, apakah laptop ini bisa ditambah RAM, atau di-upgrade RAM-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk bawaannya sendiri, itu RAM-nya 4GB. Dan kita cek untuk slot-nya, di sini 1 of 2. Berarti masih ada 1 slot yang kosong. Jadi, teman-teman bisa tambah RAM-nya, atau upgrade RAM-nya, minimal bisa 4GB, jadi total 8GB. Nah, itulah tadi, caranya untuk melihat spesifikasi, dari sebuah laptop. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu review dari aku. Terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan bye-bye. Sampai jumpa di video.